Hai hai para pecinta timnas dimanapun kalian berada selamat datang di channel Garuda Sportivo jangan lupa like comment dan subscribe ya Timnas Indonesia dapat kabar baik JIS segera gabung latihan Venezia FC Baik timnas Indonesia JIS tinggal menunggu waktu untuk bisa kembali ke Venezia FC Jai harus menepi dari timnya karena mengalami masalah penyumbatan pembuluh darah Fena Akibatnya dia absen dari tim sejak bulan Oktober tahun lalu Namun dalam kurun waktu dekat dia akan kembali menjalani latihan dengan Venezia Pelatih Venezia Paulo Fanoli menjelaskan JIS saat ini dalam kondisi yang cukup berbeda Pasalnya pemain berusia 23 tahun tersebut bukan dalam posisi cedera tapi masalah kesehatan Jai juga sudah menjalani pemulihan dan absen cukup lama Iza seperti yang kita ketahui adalah kondisi medis bukan cedera olahraga dan harus ditangani sesuai dengan sudut pandang yang berbeda Katakanlah setelah membuat diagnosis segera memungkinkan kami untuk memiliki jalur terapi yang cukup cepat dan tepat Kata Paulo Fanoli Mantan pelatih Inter Milan tersebut memastikan Jai akan segera kembali dalam sesi latihan tim Mereka pun masih menunggu hasil pemeriksaan terakhir dari tim medis untuk mengambil keputusan lanjutan Fanoli berharap pemain yang berposisi sebagai back tengah tersebut bisa segera pulih dan kembali bersama tim Mereka membutuhkan semua pemain bisa siap bertarung karena saat ini Venezia dalam jalur yang tepat untuk menjalani promosi seri A Tim yang bermarkas di Stadion Pierluigi Penzo tersebut hingga pekan ke-20 seri B di bawah Parma Tentu saja masalah ISS adalah masalah yang rumit Untuk itu kami mengandalkan konsultan eksternal yang memandu kami sedemikian rupa Agar sang pemain dapat kembali dengan selamat namun juga tersedia bagi pelatih Ujarnya Di sisi lain Tom Haye selangkah lagi pindah ke Liga Italia Klub milik orang Indonesia jadi tujuan The Professor Gelendang tim nasi Indonesia Tom Haye dirumorkan akan segera diikat oleh tim seri B KOMO 1907 Haye sendiri saat ini masih memiliki kontrak dengan tim asal Belanda SC Hirenven hingga bulan Juni nanti Namun rumor kepindahan ke KOMO semakin santar terdengar KOMO sendiri sudah lama mengejar Haye untuk memperkuat lini tengah mereka Media asal Belanda Voetbal Premier mengabarkan bahwa KOMO sudah memberikan tawaran sebesar 1 juta euro Hirenven juga sudah setuju dengan tawaran tersebut meski memiliki beberapa syarat Digabarkan tim yang bermarkas di AB Lensra Stadion masih mencari pemain berjulung The Professor tersebut sebelum kesepaketan ini berhasil Tawaran pertama yang diajukan KOMO untuk Tom Haye berjumlah 1 juta euro Sumber mengkonfirmasi hal ini kepada Football Premier Tawaran tersebut sesuai dengan harga yang dimintai Hirenven Namun tim asal Frisia itu memiliki syarat lebih lanjut untuk transfer Tulis laporan tersebut Seperti yang diketahui KOMO sendiri saat ini dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Yakni Michael Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono Berada di kasa kedua Liga Italia Mereka dalam jalur yang tepat untuk promosi ke Serie A KOMO saat ini berada di posisi kedua yang memiliki poin yang sama dengan Venezia FC yang berada di posisi kedua Jika transfer ini terjadi Maka dia akan bertemu pemain Indonesia lain yakni Jay Zez yang saat ini berseragam Venezia Sementara itu Haye sudah memberikan tanggapan terkait kepindahannya ke KOMO Pemain berusia 28 tahun ini memberikan sinyal bahwa kesepakatan tersebut tinggal menunggu waktu Waktu akan menjawab apakah itu akan berlanjut tetapi apa yang telah terjadi adalah benar Ini sangat konkret saat ini, dalam hal itu ia bermain dengan serius, kata Tom Haye Pemain kelahiran Amsterdam ini menilai bahwa dia saat ini tidak terlalu memikirkan proses transfer tersebut Dia akan fokus di Rinven hingga kontraknya berakhir Setelah itu Haye baru akan memikirkan tim barunya musim depan Saya pikir ini lebih mungkin untuk berlanjut daripada tidak terjadi Beberapa hal masih harus terjadi tetapi itu adalah sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh bagi saya Saya juga tidak akan mengkhawatirkan hal tersebut Beberapa hari ke depan akan membuktikannya Ujar Tom Haye Piala Asia 2023 Pelatih Vietnam waspadai semangat juang pemain-pemain tim nasi Indonesia Pelatih tim nasi Vietnam, Philip Trosier mengatakan ia mewaspadai semangat juang pemain yang ditunjukkan tim nasi Indonesia Saat kedua tim akan bertemu pada laga kedua grup DBL Asia 2023 Qatar pada Jumal 19 Januari di Stadion Abdullah bin Khalifa Hal ini dikatakan Trosier karena ia melihat Indonesia bermain pantang menyerah Meski akhirnya harus takluk di tangan Irak pada laga pertama dengan skor 1-3 Pada laga itu, meski terpaut ranking FIFA yang cukup jauh di mana Indonesia berada di peringkat 146 dunia Dan Irak berada di peringkat 63 dunia Tim Garuda memberikan perlawanan ketat pada Singa Mesopotamia Dan sempat bermain sama kuat 1-1 sebelum kemudian takluk dengan defisit 2 gol Selain secara keseluruhan tim, pelatih asal Perancis itu juga mewaspadai beberapa pemain Indonesia Seperti pencetak 1 gol Marcelino Ferdinand Stryker milik Adudin Hag Raffel-Sruik Dan juga gelandang merah putih yang dikawal Justin Habner dan Ivar Jenner sejak menit awal melawan Irak Mungkin saya paling terkesan dengan pemain bernomor punggung 7, Marcelino Ferdinand Selain itu, pemain nomor 11, Rafael dan gelandang tengah Indonesia juga sangat kuat dan agresif, ucap Trosier Pelatih 68 tahun itu lalu menilai peluang kedua tim pada laga nanti adalah sama kuat atau sama-sama 50% Di mana pemenang akan ditentukan oleh siapa yang bermain disiplin sejak peluit berbunyi dan tidak membuat kesalahan sekecil apapun Ia pun mengatakan siapapun yang keluar sebagai pemenang akan berkesempatan lolos ke babak 16 besar Pial Asia 2023 Di sisi lain, Jordi Ahmad tak mau tahu tim nasi Indonesia harus menang lawan Vietnam Baik tim nasi Indonesia, Jordi Ahmad menegaskan komitmennya untuk tidak menyerah saat menghadapi Vietnam dalam matchday kedua Piala Asia 2023 Meski laga itu diprediksi berjalan sulit, Jordi Ahmad mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya cuma harus berjuang demi meraih kemenangan Pertandingan yang akan sulit, kedua tim ingin menang, jadi kami harus tampil baik dan kami yakin bisa melakukannya besok, kata Jordi Tim nasi yang dilatih oleh Sinteyong akan bersuah dengan Vietnam pada match D2 Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa Kedua tim akan berusaha meraih kemenangan pertama mereka dalam persaingan grup D kejuaraan tersebut Baik Indonesia maupun Vietnam belum berhasil mencatatkan kemenangan dari pertandingan pertama Sebelumnya, Vietnam membuat kejutan saat melawan Jepang dengan unggul 2-1 tetapi akhirnya kalah 2-4 Mereka bermain bagus pada babak pertama, mereka punya kemampuan blocking yang sangat baik saat lawan Jepang Pemain mereka juga bagus, kata Jordi Sementara itu, Indonesia mencatatkan kekalahan 1-3 saat berhadapan dengan Irak di Stadion Ahmad bin Ali Senin lalu Tim nasi terus mengalami perkembangan positif melalui latihan Saya rasa kami berkembang setiap harinya dan sekarang kami akan menghadapi Vietnam Mereka bermain bagus, jadi kami akan mengeluarkan kemampuan terbaik agar besok bisa menang Ujar Jordi Dalam kesempatan yang sama, pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong menekankan Bahwa pertandingan antara Indonesia dan Vietnam adalah krusial bagi kedua tim untuk melaju ke babak 16 besar Indonesia dan Vietnam harus meraih kemenangan agar tidak tersinggir dari fase grup Pada pertandingan pertama, kami sama-sama kalah Jordi laga besok akan bernilai penting dan kami harus menang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Ungkap Sinteyong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!